makasih seringkali kita seperti anak-anak yang nakal sehingga kita menyakiti hadirin asik mana aplosnya dong biar yang di depan tambah goyangnya oh pada pegang sendok bisa maaf kalian ini memberikan semangat buat kita para anggota sukareloan anti-narkoba seperti arahan dari ibu BNN tadi jangan terlalu banyak berbicara tapi lebih banyak action kita doa bersama sehingga ke depannya kita bisa lebih banyak action yo kita lihat bersama bagaimana komunitas anak-anak yang sudah turun ke jalan ini bisa dikatakan salah arah tidak selalu dengan uang tidak selalu dengan uang kita harus melihat bahwa tugas ini bukan tugas BNN untuk tugas Polres, tugas Polres untuk pencegahan terhadap penyelamunan anak-anak tetapi ini tugas bersama termasuk SAN lembaga baru sukareloan dan diharapkan kerjasama yang baik satu lembaga dengan lembaga yang lain dan juga mohon dukungan dari Pemda pemerintah daerah karena apa? Papua Barat ini milik kita bersama bukan milik bukan milik SAN bukan milik BNN tapi milik Polres atau Pemda tetapi milik kita bersama jadi kita harus jaga sama-sama bekerjasama dan itu pencegahan penyelamunan anak-anak Ibu Ijin, mungkin bisa dipeparkan kembali itu kira-kira dalam jumlah takampan 6 bulan terakhir BNN telah melangkap berapa banyak? ya untuk 3 bulan pertama saya bulan pertama itu saja 2 kilo ganja ini kapal ya kemudian lawat salah satu mengkontasi darah juga 2 kilo kemudian yang kemarin yang kemarin terakhir itu 6,5 kilo kemudian ada lagi tangkapan berikutnya yang akan dirilis ini menunjukkan bahwa sangat-sangat besar ya itu baru BNN loh ya belum Polres belum Polda ya saya minta pada masyarakat mari kita sama-sama bekerjasama kita mencegah masuk dengan banyak dengan Simbolis menyerahkan bantuan berupa kostum olahraga ataupun atribut olahraga kepada anak-anak yang Ini kepedulian dari pemerintah, kalau seandainya pemerintah bisa berkolaborasi, bekerja sama secara baik dari dinas-dinas instansi terkait Saya yakin gak akan ada yang pakai LMI bon, gak akan ada yang pakai ganja, gak akan ada peredaran di Papua Barat ini Karena apa? Pasti semua bekerja Kenapa bisa terjadi peredaran di Papua dan Papua Barat ini? Karena sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pekerjaan, isi perut ini adalah utama Anak-anak kenapa mereka pakai ibon? Karena di rumah mereka gak makan Mamanya sudah pergi jualan pagi-pagi jam 5, sementara mereka belum makan Lem ibon itu untuk menghilangkan rasa lapar mereka Pak, bukan tren-trenan ya Di kota-kota besar Jakarta-Surabaya itu lem ibon itu dipergunakan untuk menahan rasa lapar selama 3-4 hari Dalam waktu 2-3-4 hari itu mereka tidak akan ada rasa lapar Tanya adik-adik ini Tidak lapar kok? Apa yang ada di lingkungan kita itu yang diperhatikan Jangan membicara tentang seorang begini-begini parah Di sini lebih parah Apa yang bisa kita lakukan itu yang dilakukan Suami saya Papua, Ponsroyer ya Anak-anak saya Papua Saya rasa sedih kalau saya Muzik S.I.P.M.H. Sekian Baik, terima kasih Ibu Ini adalah bentuk Sumbangan Ataupun perhatian Kepada anak-anak jual di ministri Dan anak-anak jalanan Silahkan Ibu Kami memberikan bantuan berupa seragam Olahraga Yaitu seragam bola Kemudian beserta bolanya Silahkan Ibu Oke, baik Ijin Ibu Ijin Ibu Ibu izin Kembali Ibu Silahkan Sambutan Ibu Perti Malakwari Pada acara deklarasi perang melawan narkoba Dalam rangka hari anti narkoba internasional Sabtu 26 Jun Perti Malakwari